Memiliki warna yang cantik dan cerah, membuat ikan cupang menjadi hewan peliharaan favorit banyak orang. Namun, ada masalah umum yang banyak ditemukan oleh pemilik ikan cupang. Yakni ketika ikan cupang berperilaku aneh dengan gerakan berenang yang cepat dan bolak-balik di sekitar akwarium. Ketika ikan cupang melakukan gerakan berenang yang tidak menentu, hal itu merupakan pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Berikut adalah penyebab paling umum mengapa ikan cupang berenang tak menentu dan cara mencegahnya. Kondisi air yang buruk Ketika memelihara ikan cupang, kondisi air adalah segalanya. Jika Anda tidak memiliki kondisi air yang tepat untuk cupang Anda, maka dia akan menjadi stres dan salah satu gejala umum stres adalah gerakan berenang yang tidak menentu. Kondisi air yang buruk biasanya menghasilkan penumpukan amonia, serta bahan kimia berbahaya lainnya yang akan membahayakan cupang. Jadi penting bagi Anda untuk memastikan air akwarium Anda sempurna. Terlalu banyak memberi pakan Jika Anda terlalu banyak memberi pakan cupang secara berlebihan seringkali dapat menyebabkan kondisi air yang buruk. Pakan yang menumpuk dan tidak dihabiskan akan menjadi limbah di akwarium, sehingga bakteri nitrifikasi mudah berkembang dan menyebabkan kondisi air semakin buruk secara perlahan. Berikut ini cara pencegahan yang bisa Anda lakukan. Satu bersihkan dan rawat akwarium secara teratur. Pertama-tama, Anda harus memastikan bahwa tingkat amonia di akwarium Anda tidak terlalu tinggi, yang sering menyebabkan keracunan ikan. Cara terbaik untuk memastikan amonia tidak terlalu tinggi, Anda harus membersihkan akwarium secara teratur. Hal-hal, seperti melakukan penggantian air di akwarium ikan cupang dan menyedot kotoran, adalah cara yang bagus untuk mengurangi penumpukan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, hindari memberi pakan ikan cupang terlalu banyak. Anda mungkin berpikir cupang Anda tidak mendapatkan cukup makanan, tetapi Anda mungkin sudah memberinya makan terlalu banyak. Perut ikan cupang berukuran sama dengan bola matanya, sehingga Anda harus memberinya makan yang sesuai. Terima kasih sudah menonton, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.